Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Yanni Mulyaningsi, dari Komisi Humas dan Media Informasi, kami di bidang umum dan keprotokolan. Pada hari ini, minggu di tanggal 28, kami sedang mengadakan kegiatan rekrutmen unit protokol kuarticabang gerakan Pramuka Kota Bogor. Ini diikuti oleh perwakilan dari ranting sekota Bogor, ada 6 ranting, kemudian setelah meliputi seleksinya ini ada seleksi fisik, kemudian wawancara, dan minat bakat. Nanti dari hasil hari ini, kami akan mengambil untuk diikutsertakan di acara besok untuk diklat atau pembekalan di tanggal 29 Mei 2022. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, kita dapat mengambil para calon protokol kuarticabang gerakan Pramuka Kota Bogor yang baik dan berkualitas, dan sanggup untuk mengikuti tugas-tugas yang memang saat ini membutuhkan keprotokolan. Yang intinya kami siap untuk membantu segala kegiatan yang disenggarakan dari kuarticabang gerakan Pramuka Kota Bogor. Semoga bisa berjalan sesuai dengan harapan kami semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini, kita akan berpengarakan pertanyaan 10 minggu, yaitu di sekolah Desen PN6. Jangan lupa untuk pangkalan-pangkalan SMP atau SMA ya, terutama pangkalan-pangkalan itu. Kita mau kapan lagi, mari kita di alam terbuka, terutama di sekolah ajar dulu lah. Untuk pangkalan itu, bukan jauh-jauh. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, saya adalah Ibu Haji 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 Sumpah CSPD. Saya sebagai guru bahasa Indonesia di SMP di PN6. Kemudian saya, saya adalah satu wakasek, kesiswaan SMP di PN6. Di bidang pelangkainya, adalah saya berpengaruh di PN6 di SMP. Alhamdulillah, pada masa pandemi menuju normal ini, kami bisa melaksanakan keuntianan bersamik. Nah, lapar belakang keuntian kami adalah, salah satunya adalah motivasi bagi lingkungan SMP 6, kemudian utra buka di SMP 6, baik untuk kami, para pembina, pelaki, kemudian para siswa, ketika didik, anggota buka SMP 6. Nah, dari kegiatan ini, ini juga ada yang melatarkan belakang kami, atau memotivasi kami, yaitu adanya, ke depan itu adanya akreditasi kegiatan, akreditasi tugas depan. Nah, itu juga motivasi banget buat kami, karena hal baru buat kami tentang itu, maka kegiatan ini bisa terlaksana seperti sekarang ini, mudah-mudahan dari kegiatan ini banyak administrasi-administrasi yang kami belum pahami, kami bisa menggali dari kegiatan ini. Nah, kendala sebenarnya tidak ada ya, kami perizinan lancar EPRW, kemudian kepolisian setempat, kemudian hanya barangkali kendala memang waktu terlalu, kami perencana itu, atau tidak dari awal-awal gitu, karena apa, memantahkan situasi, karena yang ini ke depan, alamkali tidak mulai berlainan, tidak lagi konsentrasi, karena kami itu dipercangkan pada dunia ini. Kebetulan memang, ini menurut kami waktu yang paling tepat, untuk kegiatan ini. Itu yang saya kasih sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.